Pemerintah Kabupaten Serang menjadi daerah pertama se-Indonesia yang didaulat melaksanakan launching sensus penduduk 2020. Kabupaten Serang dipilih karena selama ini paling banyak menggunakan dan memanfaatkan data BPS untuk landasan kebijakannya. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Utama BPS RI Adiluk Mahsono, Kepala BPS Kabupaten Serang Indra Warman, Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah, Wakil Bupati Panji Tertayasa, Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Tu Bagus Entus Mahmud Syahiri, para Kepala OPD, Camat dan para Kepala Desa serta siswa-siswi SMA N1 Cirwas. Sekretaris Utama BPS RI Adiluk Mahsono mengatakan, alasan Kabupaten Serang dipilih jadi lokasi launching pertama karena dibawah kepemimpinan Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah dan Wakil Bupati Panji Tertayasa, menjadi kabupaten yang banyak memanfaatkan data BPS sebagai dasar pengambilan kebijakan di semua sektor. Jika dilihat dari paparan data, hasil statistik Kabupaten Serang tidak ada yang menurun. Ini bukan berarti Bupati meminta ke BPS agar angka diturunkan, tidak pernah sama sekali. Jadi independensi BPS dalam memotret itu sangat dijaga. Oleh karena itu, kami berkeyakinan bahwa data yang digunakan BPS menjadi data yang bermanfaat. Untuk pengambilan kebijakan secara tepat saksaran, ujarnya dalam sambutan saat membuka acara launching Sensus Penduduk 2020. Di lapangan Tenis Indor Pemka Beserang, Kamis 23 Januari 2020. Terima kasih. Dindin Kabar TV melaporkan.